Intro Fork is serius dalam benahi karakter dan mental atletnya jelang Port Pro 2025. Para atlet dituntut untuk memberikan performa terbaiknya agar bisa mewakili Kota Malang Port Pro 2025 mendatang. Port Pro 2025 semakin dekat, persaingan untuk jadi wakil utama Kota Malang dalam Port Pro juga semakin kompetitif. Banyak atlet dengan talenta yang lebih baru dan haus kemenangan juga ingin tampil di ajang bergensi tingkat provinsi tersebut. Bakat saja tidak cukup, atlet butuh saingan untuk bisa selalu berlatih dan meningkatkan kemampuan diri lebih berkembang. Salah satunya dengan mengukur kemampuan lewat lawan-lawan yang baru dan lebih berat. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Forkisul Bardi yang tidak ingin asal jamat pemain dalam mewakili Kota Malang di ajang Port Pro. Selain buruk bagi atlet, juga beresiko mengancam perolehan moja di Kota Malang. Anak-anak yang kemarin itu menang harus ikut hari ini. Tidak boleh asal comot, siapa tahu bisa bertahan, juga siapa tahu kalah dengan pendatang-pendatang baru. Kita tidak bisa, kita akan melihat itu. Jadi, ya pemenang-pemenang inilah nanti yang akan menjadi lebih intres, menjadi atlet Corpi dan juga untuk menuju atlet Porcroft. Karena Porcroft tahun 2015 di Palang Raya. Dalam Porcroft 2025 nanti, Malang Raya didapuk menjadi tuan rumah dalam kelaran tersebut. Sebagai tuan rumah yang baik, Forky ingin memberikan permainan terbaiknya lewat atlet-atlet pilihan yang berprestasi. Dari kata Malang, Gian Arista, Newsport, ATV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.